Masyarakat Indonesia khususnya di kota Palopo sangat menyukai mie ayam. Makanan ini sangat disukai banyak kalangan karena rasanya yang lezat, mudah ditemukan dan harganya yang terjangkau. Bisnis mie ayam di kota Palopo sendiri sudah banyak digeluti oleh para pelaku usaha. Terbukti laris manis dan jarang mengalami penurunan omset. Meskipun tingkat persaingan bisnis mie ayam sangat tinggi, bisnis ini masih menjanjikan untung yang tinggi bagi seorang pemula karena pasarnya yang sangat luas. Salah satunya penjual mie ayam yang satu ini, yaitu mie ayam dan bakso dermawan 2 Masnud, yang berada di Jalan Anggrek, Kelurantom Potika, Kejamatan Warah, kota Palopo. Mie ayam dan bakso dermawan 2 Masnud ini jadi salah satu rumah makan mie ayam yang ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan, masyarakat, mulai pelajar, mahasiswa, hingga karyawan yang singgah untuk makan siang. Proses penyajian mienya sendiri sama seperti pada umumnya, yakni dengan merebus mie dan sayur selama waktu tertentu. Setelah matang, mie dan sayur diangkat, lalu dimasukkan ke dalam mangkuk berisi bumbu rahasia yang membuat rasanya lebih maknyus. Selain itu, diatasnya diberi topping ayam bacem dengan rasa manis dan penuh rempah-rempah, serta pangsit rebus yang terbuat dari 100% daging ayam. Selain cita rasa yang mantap, harga proporsinya pun cukup terjangkau, cukup membawa Rp13.000 hingga Rp18.000 saja. Anda sudah dapat merasakan kenikmatannya, menu yang ditawarkan di rumah makan milik Pak Dermawan ini. Tak hanya mie ayam, menu lainnya seperti bakso original, bakso tenis, bakso urat, bakso pangsit, dan bakso komplit, siap menjadi pilihan yang tak kalah nikmat bagi para pengunjung. Perharinya, Dermawan mengaku mampu menjual mie ayam hingga 70 porsi. Dermawan atau yang dikenal Mas Nut ini mengatakan, awal mula ia membuka usaha ini pada tahun 2011 lalu, di mana dulunya ia ikut membantu sang istri menjual mie ayam di Jalan Mukhaim. Dermawan sebelumnya merupakan mantan karyawan PLN di Jawa, dan juga pernah bekerja di salah satu perusahaan otomotif di Jakarta. Namun melihat peluang bisnis mie ayam di Palopo yang cukup menjanjikan, membuatnya fokus untuk membantu sang istri tercinta. Untuk masyarakat kota Palopo dan sekitarnya, kalaupun ingin merasakan kenikmatan mie ayam, Dermawan 2 bisa datang ke Jalan Anggeri, blog EE21. Sejumlah pengunjung saat ditemui oleh tim Suruya TV sangat merekomendasikan rumah makan mie ayam dan bakso Dermawan 2 Mas Dut ini loh. Saat ini ia telah membuka cabang di Jalan Anggeri dengan nama mie ayam dan bakso Dermawan 2 Mas Dut. Hal ini dikarenakan permintaan pelanggannya yang membludak. Nah, bagi Anda sahabat Suruya TV yang penasaran akan cita rasa dari mie ayam milik Mas Dut ini, silakan datang langsung ya. Putri Carlina menghabarkan dari kota Palopo, Provinsi Slovisi Selatan. Terima kasih. 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 Terima kasih.